Di sela-sela talk show di hadapan ratusan PIA Ardia Garini atau para istri TNI Angkatan Udara serta sejumlah pejabat tinggi Lanud Atang Senjaya Bogor, seksolog terkemuka tanah air Dr. Boye Kedianugraha pada selasa pagi memaparkan pentingnya hubungan seks yang sehat, yang diakini dapat mengantisipasi timbulnya perselingkuhan dan dapat menumbuhkan keharmonisan keluarga. Hal senada dikatakan Komandan Lanud Atang Senjaya Bogor, Marsma TNI Suliono, anggota TNI juga merupakan manusia biasa, sehingga bisa saja keharmonisan keluarga memudar lantaran beberapa faktor. Sehingga dengan pencerahan yang disampaikan Dr. Boye Kedianugraha diharapkan keharmonisan di jajaran TNI AU khususnya bisa lebih jauh lebih baik. Sementara menurut Kepala Rumah Sakit TNI AU Atang Senjaya M. Hassan Toto, Kolonel Kes Dr. Hendro Yulianto, keharmonisan keluarga khususnya di jajaran TNI AU menjadi penting. Pasalnya, bakti TNI AU juga bermula dari keluarga. Bila kehidupan keluarga harmonis, maka peran keluarga itu dapat lebih mendorong semangat tugas pengabdian TNI AU terhadap bangsa dan negara. Kita membahas tentang bagaimana kita berkeluarga yang sehat, berkeluarga yang hormonis, yang tadi disampaikan Dr. Boye Kedianugraha Samawah. Biasa dalam suatu kehidupan keluarga itu, mungkin di kalangan kami, di TNI, ada percikan-percikan antara hidup berkeluarga. Dengan pencerahan dari Dr. Boye Kedianugraha tadi, kita berharap keharmonisan keluarga anggota-anggota kami bisa lebih baik. Tentunya tidak hanya keluarga kami, karena tadi kegiatan ini juga bisa dilihat dari Youtube, dari IG, dari streaming tadi secara maksudnya. Banyak tersimpulnya terjadi karena seks itu. Di sini untuk gue, kita tadi merekankan bahwa selain masalah komunikasi yang harus baik, seks juga harus jaga dengan baik. Karena keluarga, personil TNI AU terhadap bangsa dan bangsa, tanpa adanya peran keluarga, bahwa itu dari personil TNI AU terhadap bangsa, tidak akan ada gunanya. Selalu semuanya berapa dari keluarga dan keluarga harmonis, ini yang kita harapkan untuk bisa berkeluarga itu. Sekarang sebenarnya, sekarang ini ada hija sosial yang banyak, itu juga ada yang terakhir yang buat, dalam macam ini. Kita harapkan, dengan adanya kerana ini, kita harapkan hubungan keluarga di atas seluruh persoal TNI AU terhadap bangsa, kita harapkan langsung jayang ini semakin harmonis, dan kemudian kita akan bisa berbakti kembali 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 dengan tahu lebih baik. Talkshow bertemakan problematika seks, perselingkuhan, dan keharmonisan keluarga ini merupakan rangkaian peringatan ke-75 tahun hari bakti TNI AU yang jatuh pada 29 Juli mendatang. Rangkaian kegiatan lainnya yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini yakni donor darah, bedah rumah, pembagian paket sembako, dan bazar. Dari Semplak Kabupaten Bogor, Herman Bons melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.